Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Ahmad, dosen DRC Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian di bulan puasa ini Di bulan Ramadan, kita sering mendengar ayat ini Jadi disini di ayat ini ada dua kata kunci Yaitu seruan kepada siapa? Kepada mereka yang beriman Untuk melakukan apa? Melakukan kewajiban berpuasa Sehingga di akhirnya itu mendapatkan predikat peningkatan ketakwaan Nah, saya akan membawa dua konsep penting disini Yaitu mengenai mereka yang beriman Dan mereka yang bertakwa Beriman itu adalah pilihan Bertakwa itu juga adalah pilihan Kenapa? Karena Kalau kita melihat di dunia ini Ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman Ada yang bertakwa, ada juga yang tidak bertakwa Dan kalau kita bicara perspektif pilihan Jangan lupa setiap pilihan itu harus ada konsekuensi Nah, kadang-kadang di dunia ini Kita maunya ya suka-suka saya gitu kan Ya suka-sukanya suka-suka Tapi pilihannya apakah sudah siap juga dengan kesukaannya tadi itu Nah, kalau misalnya kita lihat di Quran Dikatakan apa itu konsekuensi bagi mereka yang beriman Kita ingat di Al-Bayinah disebutkan Jadi dari sini jelas sekali dikatakan Bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh Itu nanti ada konsekuensinya Konsekuensinya apa? Mendapatkan jazah Apa itu jazah? Balasan Balasannya apa? Surga adun Nah, ini menunjukkan adanya konsekuensi yang beriman Nah, sedangkan yang tidak beriman apa? Yang tidak beriman Jadi mereka yang memang ya sengaja tidak beriman Karena tidak beriman atau menjadi seorang yang kafir misalnya Itu juga adalah pilihan Dan itu nanti ada konsekuensinya juga Nah, ini kalau kita bicara dari si beriman Maka ada informasi dalam Quran Mereka yang beriman itu untuk melakukan kewajiban berpuasa Nah, kewajiban yang sama yang diberikan kepada orang-orang sebelum kita Pada kaum sebelum kita Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa Meningkatkan ketakwa Nah, pertanyaannya Kalau ini suatu pilihan Ini kan kita akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Meyakini sesuatu atau tidak meyakini sesuatu Ini dari mana nih motivasinya? Karena ini perlu menjadi pendorong gitu kan Nah, tentu yang pertama dari informasi Al-Quran tadi itu Itu adalah salah satu motivasi kita Tapi ada juga motivasi yang lain Kalau kita bicara manusia yang akan Allah Ta'ala Itu bisa dari pengalaman Atau juga dari penelitian Nah, pengalaman misalnya Kita merasakan Oh, ternyata melakukan ini Bagus nih Apa namanya konsekuensinya Kita kerja keras Naik pangkat misalnya gitu Pengalaman Atau juga penelitian Kalau kita bicara puasa Puasa itu salah satunya kan Harapannya itu ada pembatasan kalori Nah, karena apa? Kita bukannya dilarang makan Dilarang minum Bukan Kita boleh makan Kita boleh minum Cuma jamnya itu digeser Gitu ya Yang tadi biasanya kita makan di waktu siang hari Ketika beraktivitas Kita makannya nanti Nah, cuma yang menariknya Apakah betul puasa itu cuma masalahnya Pindah jam makan Gitu ya Kalau kita ikuti konsep puasa itu adalah Membatasi jumlah kalori Ini ada penelitian yang menarik Ya, dari si sains ini menarik Ketika kita melihat mencit Yang mereka itu dibatasi makannya Dibatasi kalorinya Mereka boleh makan Tetap boleh makan Tetapi Dibatasi Jumlah kalorinya dibatasi Nah, ketika itu dibatasi Apa yang terjadi? Mencit itu biasanya hidupnya berapa lama? Sekitar median Apa? Median kehidupannya sekitar 2 tahun 2 tahunan lah Kalau dibatasi makannya Dibandingkan mencit yang tidak terbatas Makannya suka-suka mereka Ad libitum gitu ya makannya Ternyata jangka waktu hidupnya Lebih panjang mereka yang Kalorinya terbatas Nah, ini menarik Dan yang lebih menariknya lagi Ketika mereka makan Yang sangat sedikit tadi itu Yang terbatas kalorinya Ketika diberikan di waktu mereka aktif Jadi di waktu malam Karena mencit itu binatang nocturnal Jadi mereka aktif di waktu malam Itu akan lebih lama lagi hidupnya Dan bukan cuma masalah hidupnya lama Hidupnya sehat Artinya apa? Mencit-mencit ini Lebih susah sakit-sakitan Nah gitu ya Mereka lebih Apa namanya Lebih sehat Tidak menjadi obes Tidak obesitas Tidak ada diabetes Lebih susah mendapatkan diabetes Karena emang kalori mereka terrestriksi Nah, sekarang Ekspektasi saya Ketika kaum muslimin ini Memahami Mengenai hakikat puasa Bagaimana betul-betul Batasi kalori Bukan cuma sekedar masalah Mengganti jam makan Menggeser jam makan Itu Mestinya harapan saya adalah Kasus obesitas Penyakit-penyakit metabolik Di dunia muslim Di dunia islam Harusnya lebih rendah Daripada di dunia lain Yang mereka tidak pernah puas Dalam hidupnya Tapi data epidemiologi Mengatakan justru Tidak ada perbedaan yang signifikan Tingkat obesitas Tingkat diabetes Pada kaum muslimin Dibandingkan kaum lain Di dunia ini Nah, artinya ini menjadi satu Hal yang kita perlu Kita perlu Apa ya Tadabur gitu ya Kita perlu ekstrospeksi Memang Tidak salah untuk Hanya sekedar Menggeser jam makan Gitu Tapi ingat Kan kita inginnya Menjadi orang yang bertakwa Orang yang bertakwa itu Orang yang menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Untuk bisa menjalankan Dan menghindari Larangan Allah Tentu kita perlu Tubuh yang sehat Supaya makin bersemangat Gitu Nah, jadi memang kita perlu Takwa plus Gitu kan Nah, artinya apa Rekan-rekan sekalian Jadi Dengan memahami Sains tadi itu Itu kita bisa Lebih menarik hikmah Jadi Dalam Tuntunan kita Ketika berpuasa itu kan Apa yang dikatakan Segerakan berbuka Ya, jangan menunda Dan juga Suhur Melakukan sahur Di ujung Mendekati imsak Ya, ini jadi Mirip seperti yang Studi kalori listrik Daripada mencipta di itu Jadi Kalau kita misalnya Suhurnya itu Terbatas ya Jadi bukan langsung Pesta makan waktu sahur Cukup makan yang terbatas Kalorinya terbatas Gitu ya Dan jangan tidur lagi Ya, setelah subuh Jangan tidur lagi Belum mulai beraktifitas Dan begitu Nanti selesai Berpuasa Segerakan Oke Nah, artinya apa Betul-betul Kita batasi Kalori kita Kita beraktifitas Dengan baik Karena apa Kalau kita tidak menjaga nih Terutama waktu suhur ini Justru kita makannya kebanyakan Itu malah menjadi Di saat berpuasanya Tidak semangat Lebih mudah lelah Tidak bisa produktif Nah, artinya apa Dengan informasi dari penelitian sains Ini mudah-mudahan Ini menjadi satu penyemangat kita Untuk menjadi Orang yang bertakwa plus Jadi bertakwa Tapi juga sehat Karena bagaimanapun Muslim yang sehat Muslim yang kuat Itu lebih disukai Allah Ta'ala Daripada mereka yang lemah Jadi supaya kita bersemangat Nah, dengan sains ini Tentu kita ingin Menjadi adanya Peningkatan ketakwaan Jangan sampai justru Kita memahami sains Bukannya kita menambah taat Tapi justru meningkatkan maksiat Karena memang ada hal sains Yang cukup menarik Jadi misalnya Kalau kita lihat Bagaimana interaksi wanita dan pria Kita tahu Hubungan seksual Antara laki-laki dan pria Itu Itu harusnya memang Dalam koridor pernikahan Tapi sekarang Karena orang sudah paham Mengenai sains Apa yang mereka ketahui? Mereka ketahui Bahwa penularan itu Penularan sumber penyakit Itu misalnya penyakit kelamin HIV Yang bisa menghasilkan AIDS Ketika mereka berkontekan Di pasangan Ternyata apa? Oh mereka bisa turunkan Risiko itu Dengan menggunakan kondom Akhirnya apa yang terjadi? Alih-alih Untuk Fajtani bu Menjauhi Larangan Untuk Menjauhi berzina Itu malah mereka Makin mendekat Karena mereka sudah tahu Ilmunya Ilmu sainsnya Jangan sampai itu terjadi Artinya apa? Jangan sampai kita gunakan sains Untuk melakukan maksiat Harusnya dengan kita pahami sains Kita akan tingkatkan tataan Nah Maka dari Ramadan ini Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian Ayo kita bersama-sama Kita pahami sains dengan benar Supaya kita bisa mantap Untuk memilih Memilih di jalan yang benar Karena sekali lagi Nanti ada konsekuensi masing-masing Mereka yang beriman Dan beramal soleh Jelas jalurnya Sedangkan mereka Yang menolak kebenaran Dan memilih untuk melakukan maksiat Juga jelas nanti konsekuensinya Naudzubillah Ya rekan-rekan sekalian Ayo kita bersemangat dalam bulan Ramadan ini Semoga Allah Ta'ala menghitung Lelahnya kita Karena kita lilah Sehingga Kita mendapatkan Kebahagiaan Tidak hanya di dunia Tapi di akhirat kelak Saya Ahmad Utomo Undur diri Ketemu di lain kesempatan Jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!